Tergantung pada dua hal Dua pokok, yaitu satu kebutuhan agama Kedua kebutuhan dunia Menurut Jadi, semua pun tidak ada Bisa-bisa lebih Setara makro kebutuhan manusia Tergantung pada dua pokok Yaitu satu agama, dua dunia Agama tidak akan teratur Kecuali dengan peraturnya dunia Karena dunia menjadi masyarakat Akhirau, tanah lancang akhirau Dunia adalah sarana yang mendatangkan manusia pada Allah Bagi orang yang menjadikan dunia sebagai sarana Bagi orang yang menjadikan dunia sebagai tempat tinggal Tempat singgah Ya silakan Dan tidak akan mungkin selamanya tersinggahnya di dunia Ya silahnya Gelem gak gelem Pasti akan keluar Walaupun kau jadikan ingin hidup seterusnya Ya tidak akan pernah hidup seterusnya Sementara dunia tidak akan teratur Tanpa adanya usaha Dan kerja keras manusia Jadi dunia tidak akan pernah bisa stabil Dunia tidak akan pernah teratur Tanpa adanya usaha dan kerja keras manusia Usaha manusia di dalam wujudkan tantaran dunia Terbagi menjadi Tiga macam kebutuhan Satu yaitu kebutuhan pokok Apa kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok ini adalah Kebutuhan empat hal Pangan, sandang, papan, siasat, pengaturan Ini udah bisa tuh Siapapun jenis yang menung soal itu butuh mangan Menteri lo butuh mangan Yang mangan sego Menteri lo butuh mangan sego Walaupun orang kota yang tidak pernah kesapa itu butuh Makan sego Di tanpa harta kita tidak bisa hidup Dalam sisi adatan Ya kalau malaikat bisa Karena madatnya malaikat itu Makanya cukup dengan tasbek Dan bagi kita hidupnya dengan Makan Makanya ini harus ada Pengaturan semacam itu Sejak kebutuhan Primer yang dengannya manusia dapat hidup Dan pribada dengan peratur Ada empat pokok Satu pertanian Kedua bagian Dika rumah Empat siasat Pengaturan Loh kenapa kok ada pengaturan Tanya Mbak Beshari mengatakan Walaisa yang tadi Ambul dunya Bila biakmadil adamin Dunya gak akan pernah bisa beratur Tanpa kecuali dengan penggarapan Pekerja keras dari adamin Wa amaduhum wakirku wakirahuhum Wa sinah aduhum Dan hasil misal Tadi Aksam Pekerjaan Pekerja keras manusia terbagi Yaitu Alam tidak akan wujud tanpa Empat hal Dika pertanian Pertanian Bagi Yai pun disuruh hidup di Pemegasan Semuanya pulang Keluar Semuanya Kalau masak-masak sendiri Cari kelapa Cari darah sendiri Jatuh Dipijet-pijet di sendiri Masak terus Tari-tari sendiri Walaupun kebutuhan kita Tani Walaupun kebutuhan kita Pagihan Walaupun kebutuhan kita Adalah Papan Namun Papan Pagihan Petani tidak ada penyupli Petal Pandi Orang petani Tidak akan mungkin Tanpa ada pandi Karena Hanya pesatani Tidak bisa punya tajun Tidak bisa punya arek Tidak punya Sakak Dan sebagainya Ini semuanya Yang bisa adalah Pandi Pandi Ngerti yang pandi? Pandi 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 Pesih Laptoran besi sibuk dengan itu Padahal dia tidak butuh makan nasi Bukan makan besi sementara dia tidak punya sawah, makanya perlu ada pasar yang menjual, yang menggabungkan antar satu dengan yang lain nah disini harus ada pengaturan yaitu yang namanya pemerintah yang namanya pemerintah yang ketiga kebutuhan yaitu penyempurna seperti alat masak alat cuci ya walaupun itu sudah jadi nasi kalau tidak punya piring tidak punya alat cuci tidak punya panci ya tidak sempurna punya rumah, tidak punya kursi tidak punya tarpet ya bisa hidup, tapi tidak sempurna, yang penyempurna masih seperti ada ikan ada gambar-gambar, ini kan penyediaan semuanya, itu namanya pemerintah sedangkan pengaturan sedangkan itu disebutkan di Mambu Sari ketik-ketikannya itu di dalam kitab Yaudunuddin lalu agama lalu dari sini untuk mendasari pengaturan satu dengan yang lain itu butuh pandemi butuh asas butuh dasar karena manusia hanya tahu di dalam rakyatnya sedangkan urusan agama tidak akan pernah bisa menyimpan tanpa ajaran dari Rasulullah tanpa syariat berarti butuh agama agama tidak akan pernah bisa berdiri karena tidak akan bisa menimplementasikan tarut-tar wujudnya kekuasaan kekuasaan makanya kekuasaan dan agama merupakan tahu amani dua anak yang tidak bisa dipisahkan tidak akan mungkin bisa selesai tanpa gandengan Islam adalah Islam adalah asas wasultun adalah haris setiap yang tidak ada asasnya tidak ada dasarnya tidak akan bisa berdiri tapi ada pandeminya tidak ada dindingnya juga tidak akan bisa berdiri kedua-duanya harus ada cuma hubungan antara agama dan siasa pemerintahan karena ini sama-sama kuat ini jangan sampai benturan antara agama dan kekuasaan tentu harus ada pembagian ketika nanti ada benturan kekuasaan dicampur dengan agama akan bisa atau agama kekuasaan digunakan untuk mempengaruhi agama agama digunakan mempengaruhi kekuasaan sekarang ini agama digadikan alat untuk mencari kekuasaan bahaya kalau hal ini dari empat pokok yang saya sebutkan di atas tadi yang paling utama yang paling dominan yang paling membuat yang paling berpengaruh adalah pemerintahan atau siasa yang disebut dengan politik politik siasa kehidupan makobitnya kenapa? karena dengan siasa dengan siasa kehidupan manusia keamanan negara kesejahteraan dan ideologi manusia dan asas yang menjadi kebutuhan semua manusia dan menjadi titik temu antara kepentingan semua agama semua manusia bisa bercover di dalam siasa apa titik temu yang telah menjadi cover itu perlu anda ketahui Islam sendiri tidak akan mampu kuat di antara perbedaan di dalam negara yang masih pulang negara yang penduduknya beraneka ragam agama yang beraneka ragam suku beraneka ragam adat istri adat kenapa? setiap agama mempunyai pendidikan yang tertentu yang beda-beda dengan pendidikan yang lain tapi semuanya membutuhkan pendidikan karenanya nanti tugas pemerintah tugas pemerintah yang paling pokok melindungi yang disebut dengan asas sulhkomsi lima asas yang disepakati oleh semua agama ini tujuh hari namanya terserah hilafah atau daulah atau apamir atau kemarok tapi yang penting tugas pokok adalah untuk melindungi lima hal yang menjadi kesepakatan semua agama apa lima hal itu yang pertama itu menjaga beberapa agama orang-orang yang beragama keseruannya telah berpegang tegur dengan agamanya masing-masing dan menganggap dengan kemuliaan agamanya masing-masing sehingga sampai cemburu kalau agamanya di lecehkan inilah karena pentingnya orang itu mengurusi di dalam agama dan akhirnya agama gampang dijadikan alat politik dikarenakan seorang sangat cemburu di dalam masalah urusan agama tidak bisa dikatakan aku menyalakan satu dengan yang lain makanya sekarang kita hidup di dalam negara bangsa yang kita pikirkan bukan masalah bagaimana Islam maju saja tapi bagaimana tidak ada bentik antara agama satu dengan agama yang lain tentunya kita tidak perlu membicarakan soal perbedaan tapi yang paling penting adalah kita berbicara soal persamaan saya pernah di Limpoyo ada tamu antara agama ada Kristen dari Apostolus yang pada waktu itu saya nyati undang kita berbicara nyati undang saya ikut tempatnya di Trivati begitu saya datang waktu ini yang menghidikan orasi imam Yahya begitu saya datang dengan berkemar kawan saya Bia Ipap langsung turun dari Budiub langsung saya ditarik geret suruh Budiub dikasih mik ya kalau berbicara sama santri enak itu antara agama tapi barukah nyatoat kepada biay seperti hanya ada ilham yang mengilham pada saya berbicara dengan ngawur tapi ternyata pas saya katakan semua agama yang samawi itu dari Allah sumbernya satu dari Nabi Ibrahim maka ini yang cari kita pakar semuanya agama yang samawi sumbernya dari Allah akan tetapi ketika kita tapi walaupun sumbernya dari Allah Nasroni juga dari Allah Yahudi juga dari Allah kemudian Sobi Sobi dari Allah dan termasuk orang Islam semuanya dari Allah hanya saya miakini dengan kebenaran agama Islam disebabkan saya piaskan bahwa orang itu kalau akan berangkat haji ada kloternya ada kloternya kloternya ada tanggalnya 1,2,3 dalam pesawat pun jam-jamnya kemudian di dalam naik pesawat dalam naik dalam haji itu kloternya kloternya paspornya berbeda visanya juga berbeda tentunya kloternya kloternya sesuai dengan paspor yang pertama yang kedua ketiga dan seterusnya kalau zaman dulu yang berangkat adalah rombongan Nabi Musa berarti harus sesuai dengan paspornya Nabi Musa tiketnya Nabi Musa nah ketika berangkat Nabi Musa harus sesuai dengan paspornya Nabi Musa tiketnya Nabi Musa yang sekarang ini berangkat adalah rombongannya Nabi Muhammad berarti harus sesuai dengan tiketnya Nabi Muhammad paspornya Nabi Musa lalu saya akan pikir kalau teman-teman yang masih diyakini paspor lama masih berlaku silahkan kita tidak perlu untuk menghakimi yang penting nanti kita akan kumpul di stasiun kita kumpul di airport disana sudah ada petugas yang menerima atau yang tidak yang menolak atau tidak menolak ini loh, silahkan yang mempercayai karena salah, silahkan yang mempercayai, yang duji membayar silahkan, bukan kita yang menentukan kebenarannya tapi kita harus memilih yang kita anggap benar, nah nanti ada petugas yang menyeleksi tersebut yaitu enak dan semacam ini tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti kepada diri kita mengatakan apa, Allah, Tuhan, Tuhan, Tuhan ini, Muhammad, apakah kamu memaksakan manusia sampai dia iman semuanya, no, no, tidak bisa kamu tidak bisa kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang memaksakan pada orang saya yang memberi petunjuk kepada siapa yang aku kendaki untuk manusia itu tidak bisa ini loh yang perlu kita anggap kedua, makanya semuanya agama harus dirindungi jangan sampai benturan antara satu dengan yang lain kedua, khiddu nafas semua manusia kembali kepada salamatun nafsi semuanya agama mencegah segala kejahatan yang mengandung di dalam diri manusia semuanya agama tidak ada agama yang melekalkan saling membunuh tidak ada tidak ada agama yang melekalkan tirur, itu tidak ada semuanya kebanyakan yang menambah pengenakban islam itu orang yang tidak beragama perusaha-perusaha dengan agama bukan orang yang menjunjung agama ketiga, khiddu nafas yaitu menjaga masalah akal dimana dengan akal itu manusia akan berbeda dengan mahaim karenanya tidak pernah ada satupun agama yang tidak mementingkan pendidikan semuanya mementingkan pendidikan mementingkan intrek baik islam, persendangan, dan sebagainya yang keempat khiddu nafas nikah itu bukan kekhususan orang islam makanya menurut ibang syafi'i nikah itu bukan ibadah jadi kalau memang halifah kenapa? karena kebutuhan benar-benar kebutuhan semua manusia bukan kebutuhan orang islam saja orang yahudi yang butuh nikah orang nasroni yang butuh nikah bahkan orang yang tidak beragama juga butuh nikah pidatang juga butuh butuh nikah butuh nikah cuma di dalam pernikahan pun rasulillah telah mengakomodir dari pernikahan orang-orang non islam tidak ada satupun sahabat yang masuk islam diberitahkan untuk mengulangi pernikahan walaupun pernikahan itu tidak sah menurut islam tapi karena menurut agamanya mereka sah diakomodir sampai royalan masuk islam dengan punya istri sepuluh nah bagaimana amsik akba akba farik sahira umah sisakan ampat lainnya kamu buang tidak menurut imam syafi ini tidak harus yang disisakan nomor 1 2 3 4 tidak silakan milik padahal kalau menurut islam tidak yang nomor 5 4 6 dan tidak sah iya itu kan menurut islam itu saja dan menurut mereka sah dan ternyata setelahnya masuk islam diakomodir rasulullah tidak dibatalkan apa yang telah menjadi ikut mereka di dalam agama mereka ini ini yang harus kita pahami di dalam menjaga tentang masalah agama orang lain rasulullah menghargai itu oh itu kasah kasah kan menurut kitabmu itu saja kan itu haram haram kan menurut kamu itu apa agama itu kebenarannya menurut kamu hanya satu alhamdulillah 3 4 1 1 1 1 1 1 1 keturunan semuanya butuh keturunan inilah yang penting yang kelima adalah harga diri semua manusia berbeda agama wajib menjaga kemuliaan manusia sebagai bentuk bani agama karena Allah telah memberikan harga diri kemuliaan manusia dengan firmannya walakut karrom nabani kita memuliakan kepada orang-orang non-islam dan sebagainya ini bukan karena agamanya bukan karena non-islamnya tapi karena bani ada dimana Allah ta'ala memuliakannya tentu kita takut laku biakhlah il jadi biakhlah ilah ini loh bagaimana itu gak surat gak surat kan dari sisi agamanya dari sisi pekerjaannya tapi sisi manusianya dimuliakan muli Allah dengan walau karrom nabani adab ini kadang-kadang tidak begitu memperhatikan semacam hidup bahkan di dalam karrom nabani adab kaji nabi mengatakan narjiran salas jarum laku hak pen wakil jarum laku salah satu kebukin sajar yang satu hak adalah orang non-islam bukan saudara ini wajib kita hormati karena jar yang ada jaminan bagaimana rasulullah memerintahkan memuliakan jar walaupun berbeda agam bahkan bukan nasab itu mempunyai hak satu yaitu hak kur jah jangan terus islam harus menang sendiri yang kelima ke enam adalah hidul mal hidul hak semuanya agama tidak memperbolehkan untuk menguasai hartanya orang lain orang islam tidak melarang menguasai hartanya orang lain bahkan sampai menguasai hartanya orang capeng itu tidak mulai ini diantaranya lalu sekarang doruri atusiasa daulah adiniah ala kopenah jin bat daulah untuk menjaga lima semuanya ini perlu adanya kekuasaan tanpa dijaga dengan kekuasaan tidak akan pernah mampu makanya disinilah agama dan kesuasaan tidak bisa untuk dibagi atau tidak bisa dibisahkan namun karena tidak bisa dibisahkan jangan sampai bentulan bagaimana caranya memenang sesama nyatur manusia menuju jalan yang muslim yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirnya terbagi menjadi empat nah ini terbagi menjadi empat pertama yaitu khilafah nubuah siapa khilafah nubuah dan kapan khilafah nubuah itu yang saya dilihatkan khilafah nubuah khilafah nubuah memenang kepada umat khilafah nubuah punya memenang kepada umat dengan menyeluruh baik dunia atau urusan akhirat baik urusan manusia sebagai individu atau manusia sebagai makhluk sosial maka untuk khilafah nubuah ini bisa mengatakan ini aliran besar ini aliran benar ini untuk nubuah karena memang nabi Muhammad itu sebagai nabi yang dijaga oleh Allah sehingga bisa mengatur dalam pulusan agama dan pulusan dunia kesenubuah itu khilafah nubuah nah sosial diantara kemudian berarti yang dikatakan alimamah yaitu orang yang punya kekuasaan mengatur dunia mengatur akhirat keseluruhannya ini buat alimam walari lah dunia walakhirah nah orang yang mempunyaman kuriasa terbit dunia walakhirah jamiah punya puasa utoriter ini hanya pada jaman nabi kalau selain tapi akan terjadi gegeran setelah jadi gegeran ya sudah katakan kalau disini ada khilafah nubuah yang punya otoriter masalah urusan dunia dan akhirat contoh saja wayang kalau pemerintah gegeran apalagi yang nyetir mereka mereka kemudian orang zero kubur musrik kalau musrik hal adam faktur musriki nabi hajwa jatuh apa enggak perang kita ini pria satu yang amat itu kalau di dalam musrik lapian aku nubuah kalau nubuah dulu enggak apa-apa semua patut tunduk karena tidak ada klasifikasi ilmu tafir ilmu khadis ilmu tasawuf ilmu kekeh semuanya hanya islam dan semuanya patut tunduk dengan apa yang terah diputuskan sekalipun para sahabat itu burah untuk istihad tapi hasil akhir tetap nabi ini kalau sekarang siapa yang akan dijadikan keputusan nah ini tentang diantara bahayanya nanti akan saya sebutkan ini dikatakan oleh bantuan raja ini batul ulama yang mengatakan al khilafah ya al riasah al hudmah wal wilayah al amah al jami'ah al qa'imah bikhira satin din wad dunya wikilani berhak melindungi agama dan melindungi akhirat ini kalau sudah melindungi agama akhirnya yang dianggap sesat oleh mereka akan dibatalkan sehingga nanti ini sesat ini akhirnya dilarang tahlilan sesat dilarang kemudian jira kubur sesat dilarang seperti diharapin semacam itu nah ini itu bahaya kalau jadi semacam itu bahkan terserang model khilafah semacam ini dipraktikkan di daerah kita pada 32 tahun itu model khilafah otoriter urusan agama dipangun oleh pemerintah yaitu melalui UI intelektual mudah dikumpulkan oleh pemerintah dikumpulkan di dalam ismi kita kan bisa dijawat muslim sehingga apapun kata masyarakat kalau tidak pemerintah menghalalkan harus dihalalkan makanya mau ikuti penghalalan pemerintah sama dulu katakan saja SDSP judi oleh pemerintah dilegalkan gak apa-apa nampaknya tidak dengan judi tapi sumbangan dana sosial siapapun yang gak setuju harus yang juga gak setuju nanti dimasukkan dalam karung itu ini sistem kirasah yang dipakai oleh anggota korban nah pada zaman dulu pada zaman abasyah ketika kodil kudatnya seh abu yusuf yang sehingga kodi-kodi seluruh dunia yang diangkat hanya kodi yang bermadrat kanafi yang tidak bermadrat kanafi tidak boleh ini disingkronkan akhirnya akan terjadi cemburu antara satu dengan yang lain bagaimana maliki bagaimana masak syafi ini pun terjadi di Indonesia 32 tahun orang kasi wajah di sana japan tidak bisa jadi kemenang kalau daftar kemenang di uji bisa kunat gak kalau bisa kalau 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 32 tahun menteri agamanya bukan dari japan bahkan universitas kalau tidak tidak bisa makanya walaupun yang lambat asal selamat dan tidak punya universitas yang macem-macem karena memang tidak diberi kesempatan kalau orang sekarang memandang tidak memandang sejarah bahwa Muhammadiyah itu adalah universitas yang luar biasa penghasilannya luar biasa karena rupa sakitnya luar biasa kenapa 32 tahun dibiayai semuanya tidak baru bangkit baru mendapat ketika waktu Jokowi saja jadi bisa kehabisan saja kita bisa punya universitas punya rumah sakit banyak baru ini akibat hilafah itu kilafah yang dibangun oleh orang taruh ini kalau sudah diteruskan semacam itu terus kita tidak pernah maju padahal itu hanya urusan agama segelinga urusan agama apalagi kalau total totalitas wajib hancur kita bisa sebagainya walaupun dikernya pemerintah yang kebetulan muka presiden itu jelas bukan orang Muhammadiyah karena yang mau kernih dan selanjutnya yang menurut Muhammadiyah itu mau serikat orang yang kernih tapi karena yang menguasai Muhammadiyah akhirnya apa semuanya disetir oleh mereka ini kalau hilafah kita putuskan hanya kelintir itu saja kita sudah sangsara semangat 2 jam itu nanti lama-lama kalau bukan etos gerotimu tapi Alhamdulillah itu tidak ada sejarah pemerintah makanya hal itu tidak pernah langsung nungkari pemerintah tapi politik dilawan politik ini penting alhamdulillah yang kedua kalau sudah tidak nanti hilafah sampai berapa nanti hilafah sampai berapa ya walah hilafah setelahnya itu asidaw alal kufar kalau kan orang-orang yang sangat anti dengan orang kafir bahkan orang-orang yang dianggap kafir dihabiskan itu pada waktu hilafah atau daulah yang berdiri tahun 650 sampai 750 dimana yang dimulai dengan muawiyah muawiyah itu mengatakan hilafah tapi bukan hilafah sudah pun kufar yang kemudian setelah diteruskan oleh mutranya yaitu abiyazid bin muawiyah semua dihabiskan orang-orang yang dianggap sesat dihabiskan ini kan sudah teruskan orang-orang yang dianggap sesat dan habiskan ini korban dari hilafah yang tidak bertanggap rasulillah selamat tapi beliau arif bicara sana tapi setelahnya itu tidak ada apa lagi sekarang ini ini buku dokter ini asid da'wal al-kufar kalau asid al-kufar betul kafir itu tidak masalah tapi orang-orang yang dianggap kafir dihabisi yang masuk si dinahali orang-orang keluarga karena melawan dianggap kafir semuanya dikuasai kewaris ini membahayakan sehingga dengan dianggap kafir dia juga habisin ini yang nersisa itu yang enangan kemudian sekarang ini barah baik terus berkembang itu semacam itu makanya kalau sekarang kalau ada kafir ikut ikanis itu ada sesuatu keuntukannya mestinya mereka itu hanti dengan kafir hanti dihabisi pada zaman waktu diku dan abu halifah juga di penjara kenapa karena dijarikan kodi tidak mau terus pada zaman abasyah hanti nanti suhammad rasulullah wala dinamahu yang berdasarkan ketika sidal wal al-kufar keempat rusam abu lain abu ini sangat apa itu namanya maju islam sampai menjadi percontohan di dalam pendidikan percontohan datang intektual sumber ilmu di dalam islam muncullah islam generasi islam yang sangat kuat di dalam abasyah termasuk seserah seperti Allah iblis mengadakan maulidan dan sebagainya ini di dalam waktu abasyah nah setelahnya habisnya abasyah itu tidak ada lagi khilafah tidak ada walaupun dari mu'awiyah tidak tidak khilafah karena hanya salah sulah sana tidak perlu tahu makanya menurut ibn al-hajar abasyah mulai dari mu'awiyah itu juga bukan khilafah walaupun mengatasnamakan khilafah nah setelahnya itu bagaimana taruh rukaan sujata sekarang itu gilirannya yang kelima kelima kila apa yang puasa islam yang kelima gini kalau tidak jadi contohkan petani petani tegak makanannya penghasilannya dari padi yang ditanam padi kemudian padinya sampai besar terus sampai abadu labus-labus kemudian di uji bisa roh dan menang kemudian kepada yang menanam ini dikuti contohkan adalah islam nusantara kenapa islam nusantara ini adalah orang-orang yang penghasilannya beras orang-orang orang-orang madura katanya jagung ya kan disini gak ada jagung beras beras ini islam nusantara inilah yang mungkin akan menjadi peradaban yang besar kalau sudah tidak ada yang kilafah berarti bagaimana bagaimana kita menghidupkan kilafah hukum yang menghidupkan kilafah yang kedua adalah